Hai hai semua, kembali lagi bersama kami di channel E-Indonesia. Kali ini kami akan membahas tentang Fakta soal Indonesia yang sukses cetak sejarah di SEA Games 2021. Gelaran SEA Games 2021 resmi berakhir pada minggu tanggal 22 bulan 5 2022. Kontigen Indonesia mengakhiri ajang multi-event olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini di posisi ketiga kelasemen. Mengirimkan 499 atlet untuk turun di 32 cabang olahraga, Kontigen Indonesia mencetak sederet sejarah dari ajang SEA Games edisi ke-31 ini. Ingin tahu apa saja kesuksesan SEA Games Indonesia tahun ini? Tonton video ini sampai akhir ya! Indonesia finish di peringkat ketiga kelasemen perolehan mendali dari ajang SEA Games 2021. Mereka mengantongi total 241 mendali dengan rincian Meraih 69 emas, 92 perak, dan 80 perunggu. Posisi pertama atau juara umum SEA Games 2021 ini Dimenangkan oleh tuan rumah Vietnam dengan raihan 205 emas, 125 perak, dan 144 perunggu. Sementara posisi kedua diisi oleh Thailand dengan mengoleksi 92 emas, 102 perak, dan 135 perunggu. Catatan itu lebih baik dari hasil yang dirahai Kontigen Indonesia di ajang serupa pada ajang sebelumnya. Bahkan, hal itu jadi prestasi terbaik Indonesia setelah jadi tuan rumah SEA Games 2011. Timnas Basket Indonesia buat catatan sejarah di SEA Games 2021. Skuad Indonesia tak hanya pulang bertabur prestasi, tetapi juga menorehkan sederet sejarah Anyar. Salah satunya diraih oleh cabang olahraga basket. Bagaimana tidak, timnas basket putra keluar sebagai juara, usai memenangkan 85-81 kontra Raja Asia Tenggara. Filipina di Laga Final Ini jadi emas basket putra pertama yang diraih timnas basket Indonesia sepanjang sejarah keikut sertaannya dalam ajang SEA Games. Dari cabang olahraga renang putri, sederet sejarah juga lahir. Perenang muda Indonesia, Mas Nyari Wolf, sukses menyudahi panciklik mendali emas renang putri. Secara mengejutkan, pemain keturunan Jerman ini meraih emas usai puasa 11 tahun. Selain itu, Valerine Kandera juga sukses sumbang mendali emas di nomor 100 meter gaya punggung putri. Istimewanya, dia mencetak rekor nasional 1 menit 3,36 detik di debutnya pada ajang SEA Games 2021. Catatan sejarah dan rekor lain tercipta di cabang olahraga angkat besi Rahmat Erwin Abdullah saat menyabet emas dari kelas 73 kg dengan total angkatan 345 kg. Angkatan ini memecahkan rekor SEA Games sebelumnya yang diciptakan sendiri dengan total angkatan 322 kg. Menembak dan dayung sumbang mendali emas paling banyak di SEA Games 2021. Cabang olahraga menembak dan dayung jadi yang paling banyak menyumbang mendali untuk merah putih. Secara total, cabang olahraga menembak, menyumbang 8 emas, 6 perak, dan 2 perunggu. Hasil itu terbilang jauh melampaui target yang diberikan sebelumnya. Menembak ditargetkan hanya membawa pulang 3 mendali emas dari ajang SEA Games 2021. Sementara itu, cabang olahraga dayung sukses menyumbang 8 mendali emas dan 6 mendali perak. Hasil ini pun melampaui target yang diberikan. Sebab sebelumnya tim dayung hanya ditargetkan 6 mendali emas saja. Jari juara umum di 3 cabang olahraga SEA Games 2021. Indonesia jadi juara umum di 3 cabang olahraga selama gelaran SEA Games 2021 berlangsung. Ketiga cabang olahraga tersebut adalah menembak, panahan, dan poli. Setelah catatan apik menembak, kontigen Indonesia juga jadi juara umum cabang olahraga panahan. Indonesia bawa pulang 5 mendali emas dan 1 perak dari cabang olahraga ini. Sementara itu, dari cabang olahraga poli, Indonesia dapat kejutan. Tak hanya dipatok target dari juara umum, poli mengamankan 2 mendali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Satu cabang olahraga tanpa mendali di SEA Games 2021. Tim anggar Indonesia pulang dengan tangan kosong dari Vietnam. Meski secara keseluruhan Indonesia sukses bawa puluhan ratus mendali, cabang olahraga satu ini belum berhasil untuk ikut sumbangan prestasi. Beberapa cabang olahraga juga tampil tak sesuai dengan harapan. Atletik misalnya, yang dianggap paling kedodoran. Sama halnya dengan pencaksilat, yang semula diharapkan bisa panen mendali dari Vietnam. Terima kasih telah menonton! Nah, itulah fakta soal Indonesia yang sukses cetak sejarah di SEA Games 2021. Selamat untuk para atlet Indonesia yang telah menorengan prestasi untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Bye bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!